Ini pertama kalinya saya berlagak di maraton luar negeri. Masih banyak yang meragukan aku sebagai pelari. Aku harus buktikan kemampuanku. Saya ingin memberikan yang terbaik. Terima kasih. Hai, selamat datang di Fit With Mel. Teman-teman, hari ini istimewa karena hari ini aku merayakan Fit With Mel udah punya 50.000 subscriber. Yeay! Aku seneng banget, seneng banget banget banget. Karena mungkin bagi sebagian orang angka 50.000 ini gak seberapa, tapi bagi aku ini besar sekali artinya. Karena aku jadi tau nih, sekarang ini aku punya 50.000 sahabat baru yang ingin hidup lebih sehat. Dan nungguin video aku setiap minggunya. Itu yang bikin aku jadi sangat bahagia kayak gini. Dan yang pasti, karena hari ini istimewa, aku juga ingin ngajak kamu untuk ngeliat ada satu momen istimewa dalam hidup aku. Di tahun 2016, kalau kita boleh tarik mundur sedikit waktu, aku mau ngajakin kamu ke tahun 2016. Di saat itu, aku dipercaya sama Pokari Sweat untuk menerima challenge. Buat ngebuktiin, aku bisa. Bukan cuma buat diri aku sendiri, tapi juga untuk membuktikan kepada semua orang bahwa aku bisa menjadi seorang pelari yang baik. Aku dikasih challenge lari maraton, dan harus memecahkan personal best-nya aku. Nah, sekarang aku akan kasih semua ceritanya untuk kamu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi untuk kamu untuk hidup lebih sehat lagi, untuk semakin mencintai diri kamu, dan semakin terus bersemangat mencintai olahraga lari ya. Selamat menyaksikan! Nama saya Agus Prayogo, saya adalah salah satu atlet yang terlibat dalam Pokari Sweat Sport Science. Saya Melani Putria, saya adalah salah satu peserta dari program Pokari Sweat Sport Science. Saya pertama kali turun di maraton, yaitu tahun 2014. Ya, tantangan terberat buat saya, karena yang terutama ya di jarak tempuh ya. Karena dari segi jarak tempuh saja, empat kali lipat dari yang nomor spesialis saya, yaitu Rp5.010. Di situlah saya merasakan, wah, nyampe nggak? Finish nggak? Tapi ternyata saya bisa juara di situ, walaupun dari catatan waktu belum terlalu bagus. Dari yang seumur-umur nggak pernah sama sekali ngerasain olahraga lari, sampai akhirnya jatuh cinta sama lari. Selama ini aku belajar lari atau didak. Jadi bener-bener aku nggak pernah dapet ilmu yang pasti mengenai teknik lari tuh kayak gimana sih, cara makan yang bener tuh gimana sih kalau kita mau jadi seorang pelari yang baik. Rehabilitasi kalau injured seperti apa sih, nggak pernah tahu sama sekali. Kepilih jadi salah satu peserta dari program Pocari Sweat Sports Science ini ngerasa bahagia banget, ditangani sama ekspertis yang pinter-pinter semuanya. Itu kayak, hmm, tidak terbayar oleh uang berapapun. Pas dites, jadi ada cara landing, cara mendarat kakiku sebelah kanan yang nggak bener. Jadi dia kayak keluar gitu kan, harusnya gini yang normal. Tapi aku kayak ngebelok dikit. Jadi yang mendarat sebelah sininya dulu. Nah, ternyata itu yang bikin semuanya ketarik. Dari ankle ke lutut ke lower back sampai leher. Segitunya gitu. Karena akumulasi, kalau nggak dikasih tahu sama ekspertis dari Pocari Sweat Sports Science ini, kayaknya aku nggak akan pernah ngerti. Ternyata ini yang aku lakuin selama ini dan membuahkan hasil yaitu cedera. Ternyata Melani Putria mempunyai historical cedera yang cukup banyak. Hal itu tentu saja menjadi catatan perhatian kita. Kemudian dia punya back problem. Otot-otot backnya itu ada tightness. Juga masalah di hamstring atau paha belakangnya itu lebih kaku dibandingkan sebelah kiri. Sehingga tentu saja itu akan berefek atau berakibat terhadap biomekaniknya dia secara pada saat lari. Sehingga tentu saja akan meningkatkan resiko cedera. Itu jadi salah satu kekhawatiran sih, jujur aja. Karena kan nggak jauh lagi nih kita waktunya. Terus ada kendala seperti ini. Jadi mudah-mudahan dengan adanya ekspertis bisa bantuin aku untuk menghadapi ini dengan baik. Karena saya juga secara pribadi juga mempunyai target untuk maraton. Karena ini juga salah satu event pertama kali saya di luar negeri, khususnya di nomor maraton. Sehingga saya benar-benar mempersiapkan cara maksimal. Di situ saya berharap bisa mencapai itu, personal base. Berat latihan di sini. Benar-benar yang... Ah, gila. Pantesan seorang Agus Prayogo bisa lari sekenceng itu ya. Pagi ini kita akan menuju ke Gunung Cupu ataupun Gunung Putra. Mudah-mudahan nanti Mbak Melani di sini bisa segera beradaptasi. Semoga bisa bermanfaat untuk Suka Tokyo. Hasil VO2Max dari Agus kemarin didapatkan angka 72 ml per kilogram berat badan. Hasil VO2Max dari Melani Putria didapatkan 52 ml per kilogram berat badan. Tentu saja ini sudah cukup baik. Tetapi ketika kita ingin meningkatkan personal base-nya, kita harus membuat program latihan. Di mana program latihan tersebut tujuannya adalah bisa meningkatkan VO2Max dari Agus Prayogo. Mungkin ke 75 atau ke 80 dan Melani Putria menjadi ke 55 atau kalau bisa menjadi ke 60. Sehingga personal base-nya atau waktu tempuh yang dicapai pada saat maraton race nanti itu bisa meningkat. Waktu datang pertama kali dikasih program cuma 45 menit padahal dan jogging pula. Tapi begitu mulai terus melihat jam baru 2 menit saya kayak udah ngap banget. Udah susah nafas. Jadi kemarin sempat di tapping juga sama Coach Matias. Sempat dikasih cara supaya kakinya gak belok kemana-mana, cuma bisa gerak ke depan. Itu agak berat sih dengan kondisi medan yang seperti ini. Dengan pakai tapping seperti itu, kakinya jadi gak leluasa udah pasti. Tapi itu intinya kan supaya ngelatih kakinya gak kemana-mana. Masih ada sesuatu yang tidak seimbang antara tubuh bagian kiri dan bagian kanan, bagian di kaki atau di punggung. Itu yang pertama harus dikerjakan terlebih dahulu secara spesifik dan urutan yang benar. Sehingga 6-7 minggu lagi pada saat maraton, dia akan sangat fit. Sedini mungkin kita harus memperbaiki teknik berlari. Kalau dia lelah, kalau dia udah capek, tenaganya mungkin hanya 40% yang digunakan untuk berlari ke depan. Yang lainnya terbuang tercuma karena teknik yang salah. Tadi pagi saya menempuh jarak 22 kg. Diminta dengan total waktu 1 jam 20 menit. Itu kalau dibagi per kilo, itu ada pace-nya. Itu main di 3 menit 40 detik. Di situ saya harus stabil mempertahankan pace dengan jarak yang panjang. Itu diharapkan nanti saya bisa mengaplikasikan saat di dokep. Berat latihan di sini. Benar-benar yang... Ah, gila. Pantesan seorang Agus Prayogo bisa lari sekenceng itu ya. Minum menjadi satu aspek yang sangat dianggap enteng. Tapi yang harus diingat adalah haus itu adalah pertanda yang sudah bisa dikatakan terlambat untuk memasukkan cairan ke dalam tubuh. Nah, Emil, aku kan pernah ya nimbang berat badan sebelum dan sudah latihan. Ternyata aku bisa loh kehilangan 2 kg. Itu normal nggak sih, Dan? Apa efeknya yang akan aku rasakan untuk performance aku, Mbak? Kalau kita kehilangan cairan, sekitar 2% dari berat badan, itu menunjukkan tingkat dehidrasi yang tinggi. Dan itu menunjukkan bahwa fungsi organ sudah mulai terganggu. Jadi melalui keringat bukan hanya air yang keluar, tetapi beberapa mineral. Potasium, sodium, itu akan mulai keluar melalui air keringat kita. Nah, potasium, sodium ini adalah mineral yang sangat penting untuk kontraksi otot. Sekali lagi, kontraksi kaki, otot kaki, kalau seorang pelari ya, kemudian detak jantung. Jadi bisa dibayangkan ionnya keluar, tapi kita menuntut otot yang sama untuk tetap melakukan kontraksi dalam jumlah yang sama atau bahkan lebih. Nah, ini memberikan efek negatif kalau ion tersebut tidak dikembalikan. Efek negatif yang paling ringan adalah keram. Nah, untuk seorang pelari maraton mengalami keram, that's it. Mau ngapain lagi? Ion sangat penting dikembalikan. Makanya yang kita sebut dengan isotonik adalah cairan yang menyerupai cairan tubuh mengandung ion. Karena saat kita lari, kita berkeringat dan minum hanya air, yang terjadi adalah tubuh kita tidak akan cukup cepat untuk menyerap air itu. Dan ionnya tidak ada, kan ya? Jadi airnya akan keluar lagi. Pagi ini saya akan melakukan tes VO2max. Mudah-mudahan hasilnya bisa lebih baik. Hasil pemeriksaan tes VO2max yang pertama kali didapatkan skornya 72 ml per kilogram berat badan. Dan sekarang naik 6 poin menjadi 78 ml per kilogram berat badan. Mungkin tidak terbayangkan oleh kita semua betapa berartinya peningkatan 6 poin ini. Kalau tes yang dulu, Agus berhasil melari dengan 11 keliling dalam 15 menit. Kalau tes sekarang ini, tambah 1 keliling. Melani perlu bed rest terlebih. Melani perlu bed rest terlebih. melakukan pengobatan terlebih dahulu, nantinya dia bisa mulai berlatih ringan dan akhirnya nanti dia bisa berlari di maraton. Kita harapkan saja 2-3 hari ini melanoma udah pulih, bahwa daya tahan itu tidak hilang dalam 1-2 hari karena tidak latihan. Kepulauan Injekkan kaki di sini, itu rasanya saya sangat senang. Khawatir banget aku terutama dengan cuacanya. Cuaca sangat berpengaruh buat saya. Memang saya latihan di Pangalengan, di sana tempatnya dingin, tapi di toko itu lebih ekstrim. Saya itu kan tipe atlet yang nggak bisa lari di cuaca yang terlalu ekstrim. Pagi ini saya lihat satu derajat, ini ngomong aja udah susah banget karena sentah, dingin banget. Tifes butuh waktu dua minggu untuk bisa recovery. Aku baru punya waktu tujuh hari untuk recovery kemarin. Program tiga hari ke depan dapat mesen dari dokter Andi untuk nggak boleh memforsir stamina. Jadi benar-benar harus jogging aja gitu ya, pelan. Itu aku latihan 10 kali seribu meter dengan bis bertanding aku nanti di hari H, yaitu per kilonya main di 3 menit 20 detik. Lari di cuaca diingin itu bukan berarti kita tidak membutuhkan cairan. Setiap 15 menit harus ada masuk cairan ke tubuh. Bisa aku, oke. Mudah-mudahan nanti di hari H, yang pertama cuaca bersahabat dengan saya. Aku nggak yakin apakah bisa finish atau nggak. Mudah-mudahan saya siap untuk berkanding ya. Nggak ada kata mondo. Ketika di start line, aku sempat berpikir, aku akan adjust targetku. Dari yang sebelumnya dikasih target sama Om Wita, 3 jam 50. Aku ubah ke 4 jam 30. Karena penyakit tifas ini. Terima kasih. Quiz super kill itu 4 menit. Target dari awal itu harusnya di 3 menit 20 detik. Adrenalin tinggi banget. Walaupun dalam hati sangat khawatir kebak-kebak gitu. Ini bisa nggak sih gue lari, bisa nggak sih finish gitu. Yang ada di kepalaku adalah aku akan mencoba menyelesaikan apa yang sudah aku mulai. Sampai kilometer 38 itu rutanya itu nganjak. Ada beberapa jembatan melayang. Di situ benar-benar drop. Akhirnya aku bisa sampai garis finish. Aku berhasil mencapai personal base aku. Dimana sebelumnya catatan waktu terbaik aku 2 jam 32 menit. Tadi aku pertajan jadi 2 jam 23 menit kosong 4 detik. Seneng banget. Luar biasa senengnya. Karena ini personal base. Benar-benar personal base. Sesuai dengan target yang diminta sama Coach Wita. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pokal Riset Sports Science dan juga Bebipasi atas dukungannya dan juga kesempatannya sehingga saya bisa mencapai personal base. Semua yang dikasih ekspertis. Bermanfaat banget untuk aku di sini. Lariku jadi jauh lebih efisien. Kekuatanku bertambah. Pengetahuan aku mengenai nutrisi dan hidrasi menjadi bertambah. Makasih banyak ya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!